Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam talk show spesial bersama dalam 13 tahun Damai Aceh dengan tema Damai Aceh berlandaskan syariat Islam. Kita punya damai, kita juga melaksanakan syariat Islam. Dua hal yang kemudian juga punya keterkaitan dan saling mendukung tentunya. Damai akan mendukung syariat, syariat juga akan menjadi landasan dari perdamaian itu sendiri. Saya ke Pak Munawar Riza terlebih dahulu terkait dengan damai yang memang harus kita syukuri, tapi juga ada beberapa catatan-catatan tadi, PRA sudah menyampaikan ada banyak pembunuhan hak dan segala macam itu Pak. Sampai di 13 tahun ini bagaimana Bapak menilainya? Jadi waktu sesudah damai, ada satu mekanisme di mana GAM dengan RI itu bersatu dalam satu meja, difasilitasi oleh penengah. Jadi ada sistem yang bernama EMM, Aceh Monitoring Mission. Kemudian sesudah para monitor asing keluar, itu ada mekanisme namanya FKK, forum komunikasi dan koordinasi antara GAM dengan pemerintah. Nah, di 13 tahun perdamaian Aceh ini, kita di Aceh khususnya perunding-perunding GAM dan GAM dengan mantan-mantan kombatan, ini tidak ada mekanisme dialog langsung dengan pemerintah. Yang ada mekanisme dialog dengan pemerintah Aceh, dan itu tidak cukup, karena komitmen perdamaian itu bukan hanya dengan pemerintah Aceh, tapi juga dengan pemerintah pusat. Jadi kita berharap ke depan, pemerintah harus menyiapkan sebuah mekanisme baru, apakah itu DES Aceh, apakah itu forum tertentu, di mana para perunding GAM dengan perunding RI ataupun utusan dari pemerintah itu bisa berdialog. Karena kita tiap hari sebagai perunding GAM, kita mendapatkan komplain, mendapatkan keluhan-keluhan, yang keluhan-keluhan itu tidak bisa kita sampaikan kepada pemerintah, karena kita hanya punya mekanisme pemerintah Aceh. Makanya ini berbahaya untuk mitigasi konflik, pemerintah jangan melepas perdamaian Aceh begitu saja kepada mekanisme yang alami, tapi harus memberikan ruang kepada masyarakat di Aceh, tokoh-tokoh Aceh, tokoh-tokoh GAM, untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Jakarta kepada para pembuat kebijakan. Karena kalau dibiarkan seperti ini, Jakarta ini kan seperti belantara, kita itu harus menghadapi banyak kementerian dan segala macam. Jadi ini akan menjadi salah satu lubang yang akan bisa menghampat perdamaian. Pak, dari pemerintah Aceh sendiri, seperti apa Pak? Sudahkah dilakukan komunikasi-komunikasi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Munawar tadi? Karena memang ini sebagai mitigasi seperti yang disampaikan tadi. Pertama, saya terima kasih kepada Pak Elisa, karena tadi sudah diangkat tentang masalah tindak lanjut. Yusinki salah satunya kan, kita bicara juga tentang upiah, berserta dengan turunannya. Dan seingat saya, Pak Elisa, pada waktu yang lalu, PRA juga pernah melakukan diskusi dan kita rapat bersama di Hotel Hermes. Yang dulunya hadir langsung, Pak Elisa juga hadir. Sehingga saya juga, Pak, mantan gubernur yang lama, Pak Azwar Abu Bakar. Salah satu rekomendasi kita, saya juga hadir waktu itu. Kita meminta pemerintah pusat, dalam hal ini harus lebih serius lagi. Dan kita sudah menawarkan nanti akan membuat desk Aceh. Terus serang, Pak, tindak lanjut setelah itu, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman kita di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bersedia untuk membantu kita dan sudah memiapkan satu tempat desk Aceh tentang itu. Nanti bagaimanapun kita akan mempercepat lagi masalah ini, bagaimana nanti mekanisme, bagaimana nanti cara kerja dan sebagainya, nanti kita juga akan bicarakan kembali. Jadi, yang jelas pemerintah Aceh menyambut berjalanan ini, dan saya pikir ini salah satu cara yang paling cepat untuk kita mau implementasi UPA beserta turunannya yang pada hari ini ada PP yang belum selesai, Pak. Jadi, saya pikir pemerintah Aceh dalam ini sudah minda lanjuti dan mohon doa dukungannya. Mudah-mudahan sempatnya kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya lagi. Tapi, ini apa namanya, itu sudah betul. Kemudian yang disampaikan tadi kan ada komitmen-komitmen yang dijanjikan dalam EMBOU. Misalnya, kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Aceh. Ketika pemerintah membuat aturan, aturan itu bertabrakan dengan janji yang sudah diberikan di Helsinki. Ini juga menjadi salah satu lubang di mana para kombatan di lapangan, mantan kombatan itu merasa bahwa dijanjikan kita begini. Tapi, implementasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ini apa kita ditipu lagi? Itu selalu timbur. Dan itu selalu kita coba untuk rasionalisasikan, untuk kita terangkan sejauh mana komitmen pemerintah. Makanya, seperti kita sampaikan tadi bahwa pemerintah pusat ataupun pemerintah Aceh, jangan buang badan, jangan merasa bahwa perdamaian ini sudah berjalan dengan smooth sehingga tidak perlu dipelihara. Jadi, perdamaian itu tetap harus disiram. Siramannya itu ya tadi dengan menjalankan apa yang memang sudah disepakati di Helsinki. Oke, Pak Amni mungkin mungkin menanggapi juga terkait dengan dinamika yang kemudian terjadi yang bisa saja ini memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mitigasi saja, BRA melihatnya seperti apa? Dari tiga komponen yang menjadi tanggung jawab para pihak untuk dilaksanakan, mantan kombatan, korban konflik dan takpul-nakpul, mereka menganggap bahwa harus diberikan hak mereka karena mereka memang ikhlas melakukan perundingan itu sendiri. Salah satu adalah pemegang senjata atau petempur itu sendiri. Kita yakinkan mereka bahwa kehidupan kamu akan lebih baik, tidak akan terluntar-luntar di gunung dengan kondisi yang seperti ini. Artinya ketika ada sebuah keikhlasan pada orang Aceh terhadap sebuah janji, mereka hanya meminta apa yang menjadi janji itu sendiri. Tidak meminta punya orang lain. Dan ketika ini tidak terpenuhi dengan sebuah janji-janji yang kita kira akan besok dan lusah, ini dalam mitigasi konflik itu sendiri sangat berbahaya di Aceh. Dengan sebuah bahasa saja itu bisa menimbulkan sesuatu yang sangat-sangat besar. Salah satu misalnya dia bilang, kita sudah ditipu lagi. Korban yang mengatakan, saya harus mengatakan itu iya. Kenapa? Dia baca setiap hari MOU mungkin detik per detik dia baca. Saya akan mendapatkan tanah, jaminan pekerjaan. Tapi pada hari ini, beliau itu terluntar-luntar hidupnya, anak istrinya tidak berhubung. Ketika mereka mengatakan bahwa tidak berhubung, itu rupanya perdamaian bagi saya terhadap korban. Karena itu saya dengar sendiri, dia laporkan ke sini kepada BRA. Ketika itu yang ditanyakan kepada saya, saya juga bertanya kepada perunding, bagaimana ini hasil yang dicapai dulunya yang katanya mereka akan memperjuangkan. Akan sejahtera. Dan salah satu yang menjadi fondasi yang harus kita ingat betul. Karena di Aceh ini berdarahkan syaran Islam. Yang dulunya, Gam juga memperjuangkan. Salah satunya adalah, Yang artinya, tegakkan syariah Islam di bumi Aceh. Yang mereka menganggap bahwa, seperti juga di dalam Al-Quran disebutkanlah, Tepatilah janji ketika kamu sudah berjanji. Jadi yang mereka tuntut adalah itu. Dia meminta haknya. Bukan meminta orang lain, punya orang lain. Dan harus hati-hati kita merawat perdamaian apa yang disampaikan oleh Tikum Nur Zah Zainal tadi. Sebuah bahasa saja bisa memicu, Menyunggutannya, Kayu penggut lompu, deman. Itu berbahaya. Mengerikan sekali, Pak. Kata-kata itu. Baik. Antara korelasi antara perdamaian dan syariah. Seberapa mungkin kemudian damai ini bisa menghasilkan syariah Islam. Secara kafah. Kemudian bagaimana kemudian landasan perdamaian ini. Perdamaian ini dilandaskan pada syariah itu sendiri. Jadi nanti kita akan bahas kembali. Saudara tetap bersama kami di talkshow mengenai 13 tahun damai acai. Sorry ya. Coba perlu wajin aja, Pak. Dia tadi terkenal lagi panas tadi. Patiin aja dulu. Oke. Sebentar lagi ya. Ini bakal berasa agak sedikit panas ya.